Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Pemirsa Rafat TV Saat ini saya sedang berada di ruang dekan Fakultas Da'wah dan Komunikasi Tepat pada 20 Juli 2023 Hari ini telah terselenggaranya acara persiapan pembukaan S2 Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Da'wah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palemba Dan berikut Pemirsa informasi yang akan kami berikan untuk Anda Persiapan pembukaan S2 Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Dilakukan langsung di ruang dekanat Fakultas Da'wah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palemba Tempatnya pada tanggal 20 Juli 2023 Pembukaan S2 Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam ini Mengangkat tema What to Do and What to Expect Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh dekan Fakultas Da'wah dan Komunikasi Dr. Ahmad Sharifuddin MA Jajaran Wakil dekan Fakultas Da'wah dan Komunikasi Kaprodi dan Sekprodi Serta segenap jajaran Sivitas Akademika UIN Raden Fatah Palemba Kegiatan ini juga turut dihadiri oleh tamu undangan Profesor Dr. Haji Ahmad Sarbini MAG MMC Selaku dekan Fakultas Da'wah UIN Sunan Gunung Jati Serta Dr. Hajah Lili Hamida selaku wakil dekan Fakultas Da'wah UIN Sunan Ampel Surabaya Acara tersebut dimulai dengan pembukaan Serta kata sambutan oleh dekan Fakultas Da'wah dan Komunikasi Sekaligus membuka acara tersebut Dan juga diisi dengan penyampaian-penyampaian materi Oleh Profesor Dr. Haji Ahmad Sarbini MAG MMC Dan juga penyampaian materi oleh Dr. Hajah Lili Hamida Dekan Fakultas Da'wah dan Komunikasi Dr. Ahmad Sharifuddin MA menyampaikan Bahwa pendirian S2 program studi komunikasi dan penyiaran Islam ini sudah sejak lama Tapi terkendala dengan beberapa faktor Serta dengan adanya diskusi bersama dengan dekan UIN Sunan Gunung Jati Dan wakil dekan UIN Sunan Ampel Tentunya dapat menambah tingkat kematangan persiapan S2 program studi komunikasi dan penyiaran Islam UIN Raden Fatah Palemba Baik, saat ini kita bisa dibilang mulai baru Atau mulai lagi dari awal Untuk mengusulkan pembukaan program studi S2 KPI Jadi selama ini memang sudah pernah dirancang, direncanakan Bahkan sudah sampai tahap proposal Tetapi aturan main yang baru di Ban PT, di Kemenang juga Ada perubahan-perubahan kita tidak hanya mengusulkan proposal untuk mengusulkan Pembukaan program studi yang baru Ini kan namanya program studi baru ya Program studi baru S2, Magister, KPI Jadi kita mulai dari awal menyiapkan borang, menyiapkan LKPS, mungkin LID juga Sesuai dengan ketentuan dari Ban PT yang memuat beberapa kriteria Kriteria-kriteria yang digunakan di dalam perlaksanaan ases menapangan atau dalam akreditasi itu Bisa dikatakan semuanya ada di dalam borang tersebut Baik, sebenarnya keinginan untuk memiliki program studi S2 Pemagister KPI sudah sangat lama Tetapi banyak faktor, banyak hal lain yang mungkin menjadi pertimbangan kita untuk fokus kita selesaikan Seperti reakreditasi program studi-program studi yang ada di Fakultas Dakwa ya Sesuai dengan target dan ikut rektor bahwa 60% dari prodi-prodi yang ada di Fakultas Dakwa itu Di hadapan bisa meraih program akreditasi A atau unggulan Alhamdulillah kita sudah mencapai itu Berhubungan, saya Amir Sarbini dari Fakultas Dakwa dan Komunikasi WN Sunan Gunung Jati Bandung Terkait dengan pertanyaan Anda tadi yang sangat bagus ya Persiapan pendirian program Magister KPI di Fakultas Dakwa dan Komunikasi WN Raden Fatah Palembang Pertama tentu saja saya sangat mengapresiasi Karena ini memang sebuah kebutuhan yang sangat mendesak Pertama tentu kebutuhan bagi pengembangan keilmuan dakwa Kedua tentu bagi pengembangan profesi dan keahlian dakwa Kita memang butuh terus bertambahnya sumber-sumber tenaga ahli Yang memang betul-betul pakar pada bidang dakwa Oleh karena itu saya sangat mengapresiasi agenda ini Yang mudah-mudahan ini merupakan langkah yang sangat produktif Untuk menuju segera berdirinya program Magister KPI di Fakultas Dakwa dan Komunikasi WN Raden Fatah Palembang Itu Mungkin itu saja pertanyaan yang kami ajukan Terima kasih Pak Sama-sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Bu, kira-kira bagaimana tanggapan dan juga harapan Ibu Dengan terlaksananya persiapan pembukaan S2 KPI WN Raden Fatah Palembang Ya saya kira untuk Mkp itu ini yang cukup besar Dan kecukupan segera dalam manusia, sarana-prasarana, serta perikulannya sudah memadai Saya kira segera saja Mkp ini segera dibuka Dan saya yakin bahwa banyak sekali masyarakat yang berharap Segera bukanya Mkp di WN Raden Fatah Palembang Baik, kalau untuk harapannya Bu, kira-kira apa Bu yang diharapkan dari pembukaan program S2 ini? Menjadi program S2 yang memiliki keunikan, keunggulan di daerah ini Yang ini nanti bisa jadi dunia ya, internasional gitu Demikian pemirsa informasi yang dapat saya sampaikan untuk Anda Saya Muhammad Parhanda Pisaputra bersama dengan rekan kru yang bertugas melaporkan untuk Rafa TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!